Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV-mu, salam pencerahan Dalam minggu-minggu sekarang ini dan beberapa minggu ke depan Rakyat Indonesia akan riuh menyaksikan debat pasangan calon presiden Debat pertama telah berlangsung 17 Januari lalu Dan ada lagi beberapa kali debat yang total ada 5 kali debat Masing-masing pasangan calon presiden mempresentasikan visi dan misinya Serta menjawab berbagai pertanyaan dari panelis Salah satu dari mereka tentu akan menjadi calon yang akan kepilih Dan akan menjadi pemimpin negeri ini Nah, dalam program catatan akhir pekan kali ini Kita akan membicarakan, akan mendiskusikan Pemimpin seperti apa sebenarnya yang ideal menurut Muhammadiyah Nah, bersama saya Profesor Danang Ahmad, salah seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Dan yang juga membawai majelis pustaka dan informasi Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, ini kita sudah tahu bagaimana situasi perdebatan Pertama sudah berlangsung Nah, Prof kira-kira sebetulnya pimpin yang ideal itu seperti apa Yang di mata Muhammadiyah itu Apakah dia harus ganteng, gagah, atau muda, atau tua Begitu Prof, betul-betul seperti apa Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa TV-Mu Dimana saja berani saya hormati Alhamdulillah kita sudah menyaksikan debat salam presiden Dan masing-masing sudah mengeluarkan visi-misi dan program-program mereka Sehingga kita bisa menilai dari kedua pasangan itu Ada pedoman yang oleh Muhammadiyah sudah diremuskan pada tahun 2013 Yaitu pada waktu Tanwir di Samarinda Itu ada tujuh poin Di antaranya yang pertama harus religius Religius itu ialah orang yang mempunyai sikap keagamaan Artinya bukan ahli agama, bukan orang yang pintar Tapi mempunyai, menginternalisi agama menjadi kepribadian beragama Tentunya umpamanya orang yang sangat tawadu Orang yang rendah hati, kayak begitulah Orang yang tanggung jawab terhadap tugas Orang yang juga mengamalkan Yang kedua di antaranya Orang yang bisa mengambil keputusan secara cepat Dan akurat berdasarkan pada Masukan-masukan juga berdasarkan pada kajian-kajian yang objektif Secara ilmiah Tidak lagi ragu-ragu mungkin Yang ketiganya Orang yang sanggup membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju ke depan Bangsa yang mempunyai pemerataan ekonomi Yang menjaga kedaulatan rakyat Dan yang selanjutnya saya kira Sebagaimana yang ikut adalah orang yang bastotan pil ilmiologisme Yang kuat lah Dalam arti bastotan itu dalam agama itu Bastotan itu kuat pil ilmi dalam ilmu Waljismi dalam sehat berarti ya Sehat dan kuat keilmuannya sehat Ada juga yang mengatakan Ada juga orang yang mengatakan Yang kompenten katanya Kalau dalam Al-Quran itu banyak sekali Sebenarnya Pak Jatot Itu mengenai Ada juga yang disebut Ketika Nabi Musa mau diperkerjakan itu Kauiun Aminun Kauiun itu ya kuat, sehat Aminun ya terpercaya Artinya kompeten bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya nanti Dengan cara seksama dan baik Jadi artinya walaupun sekarang ini terjadi debat-debat Ada debat Tidak ada persyaratan jago debat ya Prof Nah itu tidak harus jago debat Ya tidak usah jago debat Kalau dari tujuh berteria tadi Ya saya kira kita punya hati nurani Punya daya pilih Nah kita itu orang-orang Islam itu Terus orang-orang Muhammadiyah itu punya nalar yang tinggi Harus punya kemampuan menganalisis Kemampuan memilih Nah itulah tingkat pengalaman memilih itu kan Menurut saya itu untuk orang-orang Muhammadiyah itu sangat bagus Sehingga kalau PP ini memberikan keluasan kepada anggotanya untuk memilih secara mandiri Itu bagus sekali Karena kita tahu orang-orang Muhammadiyah itu susah untuk digiring Pak Karena mereka sudah punya kemampuan memilih tadi Karena sudah cukup pintar lah Ya rata-rata mereka orang berpendidikan Kelas menengah ke atas Sekitar orang Muhammadiyah itu Prof, dalam debat Itu kan mereka masing-masing menyampaikan visi-misi Ya Nanti kan Prof Kalau saya sebut janji-janji Ya ya Nah selama ini Selama ini yang sepengetahuan Prof Kira-kira apakah visi-misi janji itu Bisa ditepati atau mungkin hanya sekian persen saja Dalam faktanya itu dipercaya Ada orang bilang janji politik itu tidak selalu ditepati Artinya banyak program-program yang kita rasakan saja Setiap presiden, periode itu kan ada pergiannya presiden Mereka selalu memberikan janji-janji Ada yang ditepati, ada yang tidak ditepati Mungkin tergantung kepada situasi yang menyertainya nanti Kalau banyak mungkin janji-janji yang tidak ditepati Karena sulitnya ditepatinya Atau dia lupa gitu Atau pura-pura lupa Atau pura-pura lupa Prof, kita akan lanjutkan segmen berikutnya Nah ini tapi ada pertanyaan Prof Sebelum masuk ke segmen berikutnya Apakah setiap calon presiden itu wajib bisa baca Al-Quran Dan dijawab dulu Prof Akan kita lanjutkan setelah segmen berikut ini